Saudaraku, kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, seri khutbah bulan ini, yaitu Tuhan gembala jiwaku. Taukah saudara bahwa jiwa kita juga butuh digembalakan, dan kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Dia yang selalu menuntun hidup kita, dia yang mengembalakan jiwa kita, dia yang membawa kita ke padang berumput hijau, ke air yang tenang, untuk menyegarkan jiwa kita. Jadi saya berdoa sementara firman ini dibagikan pada saat ini, jiwa saudara disegarkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan diberikan kekuatan yang baru. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, judul firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah tidak kalah dengan lelah. Ada banyak orang yang hari-hari ini sedang struggle, bergumul dengan yang namanya lelah. Are you tired? Dalam hidupmu, apakah saudara sedang lelah? Ada banyak orang sedang mengalami kelelahan. Ada ibu rumah tangga yang mengalami kelelahan. Ada pengusaha-pengusaha profesional yang sedang lelah. Bahkan pelayan Tuhan, ketua kelompok sel, pendeta pun bisa lelah. Capek, ngadepin banyak hal. Sukses, tapi lelah. Lebih parah lagi, gagal. Lebih, lelah lagi. Kalau lelah, tapi paling tidak masih ada suksesnya, ada kemenangannya, ya oke lah. Tapi, kadang-kadang dalam hidup kita, kita ngalami pukulan, kita ngalami kekalahan, kemunduran. Tapi, dalam semuanya itu kita gak melihat titik terang apapun. Dan kita dalam keadaan yang lelah. Biasanya orang lelah karena over, karena melebihi kapasitas. Mungkin ada di antara saudara yang merasa beban yang engkau tanggung sekarang ini melebihi kapasitas. Over yang anda hadapi, masalah dan tanggung jawab yang harus engkau kerjakan. Ada berapa banyak orang yang lelah karena dituntut terus sama pasangannya. Halo suami-suami. Berapa banyak suami yang capek karena dituntut terus sama istri. Sebaliknya juga sama loh, istri-istri capek karena dituntut terus sama suami. Ada berapa banyak orang yang lelah sama tubuhnya sendiri karena harus bolak-balik. Bolak-balik ke dokter, periksa ini, cek itu, gak habis-habis. Dan kita bergumul dengan keadaan kesehatan kita sampai di satu titik capek. Sebagian orang lagi lelahnya karena sekarang harus berurusan dengan debt collector, dengan pinjol. Yang mana ini sudah masuknya ke segala segmen masyarakat. Meraja lelah kemana-mana. Dan banyak orang dalam keadaan yang sangat capek. Kita bergumul sama masalah, kita berusaha mengatasi masalah, tapi mentok. Tidak ada jalan keluar, kita coba ini, coba itu. Dan kita tidak tahu sampai kapan masalah kita bakal ada jalan keluar. Kalau kita disuruh berjuang ya tidak apa-apa. Tapi ada time frame, ada kejelasan kapan kita bisa berjuang kapan. Ini semua bisa selesai. Masalahnya kita tidak tahu. Akibatnya banyak orang lelah. Dan kalau sudah lelah, 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 sampai jangka panjang, akhirnya jadinya burn out. Burn out itu bahasa Inggrisnya saudaraku ya. Kayak hangus, kayak terbakar. Kayak intinya bahasa Inggrisnya habis. Secara emosi, secara mental banyak orang dalam keadaan yang burn out. Banyak orang dalam keadaan yang habis-habisan. Dan seringkali kalau sudah kayak gitu, kita ngalami penurunan performa. Padahal saudara seorang high achiever. Tapi saudara sekarang bisa merasakan kecepatanmu gak sama lagi seperti dulu. Kayak komputer itu ya, atau handphone kita kalau kebanyakan dipakai. Akhirnya loadingnya jadi lambat, lelah. Mungkin saudara juga sedang ngerasain, biasanya otak saudara pekerjanya cepat, mikirnya cepat. Tapi sekarang jadi lelah. Ada berapa banyak orang yang biasanya pekerjanya excellent. Tapi sekarang ngalami penurunan. Kok banyak salahnya? Ngambil keputusannya, banyak ngacaunya. Kita menyadari ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Performa kita gak sama seperti yang sebelumnya. Gampang capek. Gampang marah. Akhirnya stress. Banyak orang dalam keadaan yang lelah. Tapi gak peduli apapun itu yang sedang anda alami hari ini. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Dan yang mengikuti secara online. Anda tidak kalah dengan lelah. Karena saudara punya Tuhan gembala jiwa yang sanggup untuk menyegarkan dan memberikan kekuatan yang baru bagi jiwa saudara. Amin. Matius 9 ayat 36. Sudah perhatikan ini ayat. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka apa? Lelah. Dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sampai disitu pembacaan kita. Ternyata ada banyak orang pada waktu itu Tuhan lihat, Tuhan perhatikan dan keadaannya lelah. Capek. Seperti domba yang tidak tergembala. Makanya dia sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala agung bagi jiwa kita. Ditulis disana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu nature-nya dia, hatinya dia. Kalau melihat orang lagi lelah, dia enggak malah marah-marahin, nuntut-nuntut. Kalau dia melihat kita lagi lelah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Doa saya hari ini, kita semua mengalami belas kasihan yang daripada Tuhan. Kita semua mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Kita semua mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Dalam keadaan kita masing-masing. Mari kita buka hati kita, supaya kita mengalami gembala jiwa. Secara pribadi dalam hidup kita. Bukan cuma tahu Tuhan gembala jiwa. Tapi secara pribadi, ketika kita lagi lelah, ketika kita lagi capek. Tapi kita mengalami bagaimana Tuhan menggembalakan jiwa kita. Bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa kita. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dan doa saya mulai dari sejak saat ini, kekuatan itu mulai mengalir di dalam jiwa saudara. Kekuatan yang dari atas mulai masuk di dalam hati saudara. Menyegarkan, memulihkan, membangkitkan. Oh saya berdoa nanti kita selesai ibadah ini. Wajah kita berubah semuanya jadi wajah orang-orang yang sudah disegarkan. Dan dipulihkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Nah karena itu mari kita buka hati kita dan kita doa kita minta sama Tuhan. Kembala jiwa kita itu. Supaya dia menjama jiwa kita. Tapi sebelum dari itu saudara aku, mari kita lihat ya. Lima ciri kalau orang sedang ngalami kelelahan. Kita akan belajar dari seorang pribadi, seorang nabi yang dicatat dalam Alkitab namanya Elia. Ternyata dia juga sempat ngalami kelelahan. Yakubus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Ayat ini biasanya dipakai di dalam kotbah-kotbah untuk kita bisa belajar bahwa sekalipun Elia manusia biasa. Tetapi karena dia percaya sama Tuhan dan dia sungguh-sungguh berdoa. Maka mujizat besar bisa terjadi. Artinya Elia seorang nabi yang diurapi. Yang setuju boleh katakan amin. Ini nabi hebat, nabi yang diurapi, nabi yang doanya penuh kuasa, doanya penuh mujizat. Dan kebanyakan orang Kristen berpikir kalau nabi levelnya sudah di level itu, pasti superman. Ada banyak orang berpikir kalau hamba Tuhan pendeta itu superman. Tapi ternyata Yaakobus 5 ayat 17 memberitahu kita, sekalipun nabi Elia dalam tanda kutip sesakti itu, doanya se-powerful itu, mujizatnya sehebat itu, ternyata ayat ini juga ngasih tahu sama kita sisi lain dari Elia adalah manusia, manusia, biasa. Saya juga sama. Hambat Tuhan di satu sisi, di sisi yang lain, manusia, biasa. Saudara juga, mungkin saudara di perusahaan, Anda pemimpin perusahaan, Anda punya begitu banyak anak buah, tetapi di sisi yang lain kita menyadari, kita manusia, biasa. Mungkin saudara punya kepandaian, ketajaman di bidang tertentu, skill di bidang tertentu, dan itu begitu mengagumkan orang-orang memuji saudara. Tapi Anda harus menyadari, kita juga punya sisi yang lain, bahwa kita cuma manusia biasa. dan yang namanya manusia biasa, bisa capek, benar apa tidak? Elia Nabi hebat ini juga bisa capek dia. Mungkin di antara saudara saat ini juga sedang capek, walaupun di satu sisi hebat, satu sisi sukses, jabatan Anda tinggi. Tapi bisa capek. Nah mari kita lihat, seperti apa kondisi kelelahan yang dialami Elia. Satu Raja-Raja 19, ayat 3 sampai 4. Ini dia lagi capek ya, ditulis begini. Maka takutlah ia, perhatikan, ini lagi capek. Takutlah ia, lalu bangkit, dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia, iya, Elia ini ingin apa? Berdoa? Ingin KKR? Ingin apa? Nabi ini ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambilah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini lima ciri kelelahan. Kita mulai yang pertama. Orang kalau sudah capek, gampang takut. Anda harus menyadari, Elia ini bukan penakut loh. Beda ya, orang kalau memang sudah bawaannya penakut. Tapi Elia ini seorang pemberani. Boleh dikatakan gak ada takutnya dia ini. Mau ngadepin siapapun, orang gede manapun, dia hadepin. Mau ngadepin tentara manapun, ada raja ngirim sama dia, perwira, bawa 50 tentara, mau ditangkep. Coba anda pikirin, kalau rumah saudara didatengin sama perwira, bawa 50 tentara, mau tangkap saudara, kira-kira anda gimana? Elia gak ada takutnya. Ketika perwira itu ngomong, engkau, Nabi Allah, hamba Allah, keluar. Elia ngomong, kalau aku, Abdi Allah, hamba Allah, api turun dari langit. Api turun dari langit, gosong mereka. Ini gak ada takutnya nih orang. Berhadapan sama rajanya pun dia berani. Dia ngajak tanding empat, ratus lima puluh Nabi Baal. Orang ini kayak orang yang gak ada takutnya. Orang ini kayak kalau zaman sekarang, kita baca actionnya viral di sosial media. Seandainya waktu itu sudah ada sosial media, kita cukup akan geleng-geleng. Ini orang nekat benar ini. Gak ada takutnya ngelawan siapapun. Dia berani. Tapi karena lagi capek, terus kemudian diancam sama Isabel, sama seorang perempuan, tiba-tiba ngajrit dia saudara aku. Lari dia. Tiba-tiba dicekam dengan ketakutan yang luar. Biasa kenapa? Karena memang sedang lelah. Orang kalau sedang lelah itu kayak kondisinya gak normal. Ada orang sudah tahu, kita ya masing-masing evaluasi ya. Kita bisa depresi bukan karena masalah kita gak ada solusi. Kadang-kadang orang depresi karena lagi capek, bertubi-tubi masalah gak selesai. Terus depresi. Saya perhatikan diri saya sendiri juga, saya amati. Saya evaluasi psikologi saya, kejiwaan saya. Kalau lagi capek, sama-sama denger berita. Lagi fit sama lagi capek. Itu efeknya beda loh. Kalau lagi fit, mau denger berita-berita yang kayak gimana ya, santai aja. Hati relax aja, senyum-senyum saja. Tapi kalau lagi down, lagi capek, denger berita yang negatif, yang menakutkan sendiri. Kayak seolah-olah ngerasanya dunia mau kiamat. Siapa yang hari-hari ini sedang dicekam dengan ketakutan. Jangan-jangan bukan karena masalahmu yang gak ada jalan keluar. Tapi karena engkau sedang capek. Sedang lelah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua orang sedang lelah adalah lari meninggalkan tanggung jawab. Kayak Elia tadi dicatat ya. Ia pergi menyelamatkan nyawanya. Dalam terjemahan Alkitab yang lain. Bukan cuma pergi, tapi terusnya lari menyelamatkan nyawa. Kalau sudah namanya orang takut, itu bukan cuma pergi biasa, jalan biasa. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Dia lari meninggalkan tanggung jawabnya. Dia lari meninggalkan hambanya. Dicatat di ayat yang kita baca tadi. Dia lepas tangan terhadap tanggung jawabnya, tugasnya. Untuk memberitakan suara Tuhan kepada bangsa itu. Untuk menyelamatkan bangsa itu. Jadi dia ninggalin tanggung jawab. Orang kalau lagi capek itu saudara ku ya. Ada gak disini anda yang lagi ngerasa kepengen ngelepasin semuanya? Kayak kepengennya ninggalin semuanya. Mimpi yang kau kejar begitu rupa. Kayak, ah. Kalau bisa kayak dilepasin aja. Berapa banyak yang mau ninggalin keluarganya? Pernikahannya. Berapa banyak yang mau ngelepasin tanggung jawabnya? Meninggalin keluarganya? Mungkin ada yang sedang terlintas meninggalkan pelayanan saudara. Bukan karena gak cinta Tuhan. Bukan karena gak mau melayani Tuhan. Tapi lagi capek. Kayak Elia. Bukan karena dia gak mau dipakai Tuhan. Gak mau melayani Tuhan. Tapi karena lagi capek. Oh. Saya juga ngalami saudaraku. H-h-h yang seperti ini. Sejak sekitar Agustus 2022. Sampai dengan sekarang. Tanggung jawab saya itu naik drastis. Berlipat kali ganda. Karena saya diminta oleh Pak Obaja. Untuk juga take over gereja kita di Solo. Dan juga di semua kota yang lain secara global. Untuk handle secara keseluruhan. Bukan cuma tanggung jawab pelayanan. Tetapi ada begitu banyak tanggung jawab yang lain. Pembangunan, KAC, dan lain sebagainya. Yang itu membuat tiba-tiba tanggung jawab itu berlipat kali ganda dengan dasyat. Dan saya berusaha untuk mencurahkan semua waktu, tenaga, pikiran. Untuk nyelesaikan itu. Tapi saya ngerasa gak peduli berapapun banyak waktu. Dari pagi sampai malam. Saya kerahkan untuk nyelesaikan setiap checklistnya. Setiap hal yang saya harus kerjain, satu diselesaikan. Sepuluh baru muncul. Gak peduli saya perusahaan delegasiin seberapapun banyaknya. Tugas yang datang akan berlipat kali ganda jauh lebih banyak. Bukan gak delegasi. Delegasi sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi tanggung jawabnya jauh lebih banyak. Sampai di satu titik sempat juga ngerasanya capek. Kalau sudah capek, psikologi manusia, kejiwaan manusia itu wajar. Muncul. Saudaraku rasanya sudah. Lepasin aja semuanya. Tapi di sisi yang lain, saya juga sadar ada tanggung jawab ini yang harus saya selesaikan. Jadi kayak conflicting one another. Kayak ada satu perasaan yang konflik satu dengan yang lain. Mungkin Anda juga ngalami hal yang sama. Anda rasanya pengen ninggalin keluarga. Ninggalin pernikahan. Ninggalin pekerjaan. Ninggalin pelayanan. Tapi di sisi yang lain juga ngerasa bersalah. Di sisi yang lain masih ngerasa ada rasa tanggung jawab. Manusia kok, saudaraku. Elia juga sama ngalami itu. Tapi Elia ngalami perjumpaan dengan gembala jiwanya. Saya juga ngalami perjumpaan dengan gembala jiwa kita. Dan kalau hari ini saudara ngalami perjumpaan dengan gembala jiwamu. Dengarkan baik-baik. Dia gembala yang baik. Kita takkan kekurangan. Dia akan membawa kita ke padang berumput hijau. Ke air yang tenang. Menyegarkan jiwa kita. Oh biarlah jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Biarlah air kesegaran itu datang dalam hidup saudara. Biarlah kekuatan yang baru ditambahkan dalam hidup saudara. Biarlah stamina yang baru diberikan dalam hidup saudara. Biarlah iman yang baru dibangkitkan dalam hati saudara. Tepuk tangannya. Mulai yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ciri orang sedang capek. Itu tidak bisa berpikir jernih. Perencanaannya jadi buruk. Dan kalau ngambil keputusan. Salah. Padahal biasanya keputusannya tepat. Tapi sekarang salah terus. Siapa yang sekarang seringkali kok salah lagi? Langkahnya salah lagi. Ngomongnya salah lagi. Jangan-jangan bukan gak pinter. Tapi lagi capek. Jiwanya lagi lelah. Capek exhausted mentally. Secara mental, secara emosi lagi capek. Capek. Capek tubuh. Tidur sebentar selesai. Tapi capek hati. Capek jiwa. Capek emosi. Ini butuh lebih. Dan sebagian orang. Seperti kayak Elia. Ketika dia lagi lelah. Dan ketakutan. Dia panik. Dia melarikan diri. Tapi namanya orang lagi. Kondisinya gak wajar ya. Melarikan dirinya salah lagi. Ke Padanggurun. Coba nerenungkan. Padanggurun itu tempat yang berbahaya. Apalagi kalau kita kesana dalam kondisi yang tidak siap. Terburu-buru gak ready. Di zaman sekarang aja. Kita bacakan berita-berita di timur tengah sana. Karena panasnya luar biasa. Banyak orang mati. Ambruk di tengah jalan. Karena kepanasan. Ekstrim. Panasnya. Dan juga ancaman-ancaman yang lain yang Elia harus hadapi pada zaman itu. Jadi Elia ngambil langkah yang salah. Keputusan yang salah. Karena laki lelah. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau anda laki lelah jiwamu. Lelah pikiranmu. Lelah hatimu. Jangan buru-buru ambil. Keputusan. Banyak salahnya. 99 persen salah. Keputusan yang diambil saat kita lagi lelah jiwa. Itu salah. Ada berapa banyak orang karena capek. Ya sudah-sudah resign aja dari pekerjaan. Padahal anda belum ready apa-apa. Setelah resign nanti anak istri saudara makan apa. Hanya karena marah. Hanya karena jengkel. Langkahnya jadi salah. Kacau balau semuanya. Akhirnya menyesal. Akhirnya lebih berantakan lagi. Berapa banyak orang karena lagi lelah. Sudah ngambil keputusan. Cerai saja. Sudah ngambil keputusan karena frustrasi. Lelah hati. No, 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 no. Kita gak ambil keputusan ketika jiwa kita sedang lelah. Para pelayan Tuhan. Berapa banyak yang ambil keputusan. Tinggalin pelayanan. Bubarin kelompok saya. Karena lagi lelah. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara. Untuk menerima firman Tuhan ini. Dalam tinggal tenang. Dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Oh hari ini. Anda diberikan kekuatan dan anugerah oleh Tuhan. Untuk tinggal tenang dan percaya. Tidak panik. Tidak buru-buru ambil keputusan. Tidak mengambil langkah yang sama. Tetapi Anda tinggal tenang dan percaya. Dan ketika kita tinggal tenang percaya. Disitu Tuhan bertindak bagi kita. Amin. Sementara Anda dengar firman Tuhan ini buka hatimu. Karena saya tahu dan saya merasakan saat ini bahkan kekuatan itu sedang mengalir. Mengalir masuk. Mer-recharge jiwa saudara. Memulihkan. Dan mengobati jiwa kita kembali. Yang keempat. Orang kalau lagi lelah. Kita akan ngerasa semuanya sia-sia. Kayak Salomo ya. Di kitab pengkutbah. Pokok ngomongnya segala sesuatu sia-sia. Elia juga ngomong. Sama. Aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Dia ngerasa kayak dalam hidupnya sudah gak ada baiknya. Yang dia kerjakan semuanya jelek. Padahal ini orang luar biasa. Ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa pertobatan satu bangsa. Coba Anda bayangin. Jadi berkat buat satu orang saja sudah hebat. Ini jadi berkat buat satu bangsa. Untuk melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Tapi dia ngerasa semuanya sia-sia. Jangan-jangan saudara ngerasa kayak semuanya jelek. Dalam hidupmu gak ada baik-baiknya sama sekali. Sia-sia semua yang engkau kerjakan. Engkau perjuangkan buat keluarga. Dan semuanya sia-sia. Kadang-kadang kita ngerasa gitu bukan karena gak ada baiknya hidup kita ini. Kadang-kadang kita ngerasa kayak gitu. Hanya sebenarnya jiwa kita sedang lelah. Saya ketemu sama satu anak muda yang jiwanya sedang lelah. Merasa hopeless. Seperti seolah-olah dirinya gak tertolong. Gak ada harapan lagi. Gak bisa berbuat apa-apa. Dan semuanya jelek. Padahal hidupnya begitu banyak hal yang baik. Begitu banyak hal yang indah. Tapi orang itu gak bisa ngeliat yang baik dan indah. Seringkali susah banget ngeliat itu. Kalau jiwa kita lagi lelah. Jangan-jangan kau ngerasa hidupmu semuanya jelek. Pekerjaan jelek. Keluarga jelek. Karir jelek. Situasi kondisi jelek. Karena jiwamu lelah. Bukan karena semuanya jelek. Jangan-jangan sementara anda merasa semuanya jelek. Tapi orang banyak jutaan orang. Rela tukar posisi sama saudara. Mungkin loh. Gak sejelek itu hidup kita. Gak senegatif itu. Gak buruk semuanya. Oh hari ini saya berdoa. Ketika Tuhan membaharui jiwa saudara. Mata rohani saudara juga dibukakan. Dicelikkan oleh Tuhan. Untuk melihat ada baiknya dalam hidup kita. Ada indahnya dalam hidup kita. Bahkan bersama Tuhan. Semuanya baik. Semuanya indah. Di dalam Yesus. Oh saya berdoa. Mata rohani kita diberkati oleh Tuhan. Untuk melihat hidup kita indah. Masa depan kita indah. Keluarga kita baik. Semuanya baik. Situasi yang sama. Bahkan ngadepin krisis yang sama. Mayoritas orang bisa ngomong. Celaka. Celaka. Tapi akan ada orang-orang yang. Diberikan kemampuan untuk melihat. Kesempatan. Kesempatan. Baik. Baik. Saya berdoa Anda termasuk yang segelintir orang. Yang bisa melihat. Bahkan dibalik kesempitan pun. Ada kesempatan. Bahkan dibalik semua yang buruk pun. Kita bisa melihat. Allah turut bekerja. Dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Akan ada kebaikan buat keluarga saudara. Kebaikan buat anak-anak saudara. Kebaikan buat masa depan saudara. Karena kita punya Tuhan yang baik. Dan dia gembala jiwa yang baik. Yang kelima. Orang kalau lagi capek. Seringnya ngerasa sendiri. Seperti Elia. Dia juga ngomong. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia merasa berjuang sendiri. Cuma jadi nabi sendiri. Yang setia sama Tuhan sendiri. Padahal disampingnya ada bujangnya yang dukung dia. Padahal disaat yang sama. Ada seratus nabi yang lain. Yang juga diprotek sama. Seorang yang namanya Obaja pada zaman itu. Dan masih ada tujuh ribu orang yang Tuhan ngomong. Tidak menyembah Baal. Dan tetap setia sama Tuhan. Tapi Elia ngerasanya dia tinggal sendiri. Jangan-jangan saudara masih punya orang yang mengasihi saudara. Jangan-jangan saudara masih ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Jangan-jangan. Khususnya anda sadar. Anda masih punya Tuhan yang peduli sama saudara. Tetapi kita ngerasanya sendiri. Mungkin saudara ngerasa kok anda yang sendirian yang harus berjuang. Anda sendirian yang harus mikul semua tanggung jawab itu. Saudara sendirian yang cuma peduli. Gimana caranya yang lain lepas tangan. Yang lain gak mau repot. Anda sendiri yang harus repot. Anda sendiri yang harus ngerjain semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Sadarilah anda tidak pernah sendiri. Makanya saya juga ingin ajak ya. Kita semua ayo gabung kelompok saya. Itu satu komunitas rohani. Di situ kita bisa saling mendoakan. Saling menghibur. Saling menguatkan. Sehingga kita tidak sendiri. Dan yang lebih penting lagi. Mari kita sadari. Kita punya Tuhan yang setia. Dia sahabat terbaik buat kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia. Anda di tempat ini anda gak sempurnakan. Mungkin saudara juga sudah buat salah lagi sama Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan tidak membuang saudara. Tuhan tidak memotong saudara. Tuhan tetap setia. Dalam hidupmu dia tetap setia. Amin. Dia kembala jiwa kita yang setia. Dan saat ini Tuhan mau mengubahkan kelelahan kita menjadi kekuatan. Saya percaya ini yang sedang terjadi saat ini. Kelelahan-kelelahan dalam jiwa kita dalam nama Yesus dirubah menjadi kekuatan. Kekuatan, kesegaran, kebangkitan di dalam jiwamu. Bagaimana caranya kita mengalami itu? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan Elia? Ada dua ya yang saya mau bagikan hari ini. Nomor satu, Tuhan memberikan Elia kesempatan untuk beristirahat. Namanya juga lagi capek. Butuhnya apa? Istirahat. Coba kasih tau kiri kanan. Beritau kiri kanan saudara. Kamu juga butuh istirahat loh. Butuh istirahat loh. Karena istirahat itu satu mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan. Supaya baterai kita dirijas lagi. Tadinya sudah capek. Sekarang disegerin lagi. Kita baca yuk. Satu Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Ditulis begini tentang Elia. Sesudah itu, ia berkodbah lagi. Kerja keras lagi. Tidak diragukan Elia ini seorang pekerja keras yang luar biasa. Tetapi untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kerja keras. Tapi juga ada waktu istirahat. Halo? Ditulis disini, Nabi besar, Nabi yang diurap ini. Iya apa? Berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Taukah saudara? Satu kunci pemulihan yang dialami oleh Elia adalah ketika dia bisa belajar beristirahat. Waktu dia tidur, disitu Tuhan pulihkan dia. Yesus pun juga butuh tidur loh. Masih ingat gak kisah itu? Saat badai mengamuk di perahu itu, semuanya panik. Yesus ngapain? Tidur. Kadang saat badai yang anda butuhkan tidur. Yesus waktu badai itu gak langsung doa tengking-tengking. Ada momennya kita doa, ada momennya kita deklarasi profetik, kita berjuang, kita fight, kita berang. Tapi ada momennya tidur. Di tengah badai, di tengah kejaran dan ancaman yang datang dalam hidup Elia. Iya, tidur. Mungkin alasan kenapa engkau gak bisa dipulihkan selama ini. Karena susah tidur. Gak bisa istirahat. Ayo kita baca Masmur 23, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh gembala jiwa kita ini. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Mari lihat ayat 2, apa yang dilakukan gembala itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudaraku ditulis disini, ia membaringkan aku. Dibaringkan untuk apa? Istirahat. Jiwa-jiwa kita itu butuh istirahat. Tubuh kita butuh istirahat, butuh tidur. Untuk dipulihkan, kita butuh istirahat. Nah ini khutbah khususnya buat yang terlalu banyak kerja keras ya. Ini khutbah bukan buat yang malas loh ya. Karena orang itu punya tendensi yang beda-beda. Ada orang yang susah banget untuk kerja keras. Nah kalau buat saudara khutbahnya kerja keras. Oke. Tapi kalau yang overwork, buat anda para workaholic, atau khususnya yang saat ini lagi capek, mesej khutbah hari ini remanya. Kasih tau kiri kanan saudara. Tidur. Haleluya. Masmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Wah ini ayatnya tentang tidur banyak sekali hari ini. sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Masmur 3 ayat 6 sampai 7. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mungkin anda punya puluhan ribu masalah yang lagi mengepung saudara. Puluhan ribu tantangan yang sedang bertubi-tubi mendatangi dan menyerang saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Dalam keadaan jiwa kita sedang lelah, belajar tidur. Belajar jiwanya beristirahat. Dan hari ini saya mau berdoa, supaya dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua yang di tempat ini, anda memang gitu secara online, diberi anugerah tidurnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Gembala jiwa kita. Itu anugerah yang kita butuhkan untuk memulihkan jiwa kita. Loh, kalau anda gak dapat anugerah itu kan bisanya pakai obat tidur. Tapi kan cuma sementara. Saya berdoa anda bisa tidurnya bukan karena obat. Saya berdoa, terimalah anugerah yang dari Tuhan. Sehingga anda diberikan kekuatan untuk bisa tidur. Tidurnya nikmat, tidurnya tenang, dan tidurnya enak. Dan doa saya ketika anda tidur, Tuhan memulihkan kesehatan saudara. Tuhan mencernihkan pikiran saudara. Tuhan menenangkan hati saudara. Tuhan memulihkan kekuatan saudara. Dan Tuhan membangkitkan iman saudara kembali. Jadi balik lagi, hari ini kalau ditanya nanti, kotbahnya tadi apa? Yang kamu lakuin waktu denger kotbah apa? Jangan. Tapi sadarilah hari ini, bahwa Elia ternyata bisa dipulihkan waktu dia tidur. Kadang kan kita denger kutipan ini quotes. Do the best and let God do the rest. Artinya mari lakukan bagian kita yang terbaik. Maka selebihnya, rest selebihnya, Tuhan yang akan kerjakan. Tapi hari ini, saya tambahkan sama saudara. Do the rest. Restnya disini bukan selebihnya. Restnya disini apa? Istirahat. Jadi beristirahat. Do the rest. And let God do the best. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan kita, gembala jiwa kita. Karena dia yang berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakemu. Justru saat kita itu ya, orang tuh, lihat Tuhan Yesus ya, di tengah badai dia bisa tidur. Karena dia percaya. Everything will be alright. Orang gak bisa tidur tuh seringkali karena khawatir, nanti ininya gimana, itunya gimana, kalau sampai ini gimana, itu gimana. Banyak pikiran kan? Ayo belajar. Di tengah semua yang sedang kau hadapi sekarang. Belajar percaya. God is in control. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pasti bertindak. Tuhan yang turut campur dalam hidup kita. Dan dia yang akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita percaya. Kalau kita percaya, bisa tidur. Sekali lagi, dalam nama Yesus, anugerah tidurnya-nya dikaruniakan kepada saudara. Dalam nama Yesus. Yang percaya, katakan amin tiga kali. Amin. 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 Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang kedua, Tuhan memulihkan Elia dengan memberi kesempatan untuk dia bisa curhat sama Tuhan. Mengeluarkan isi hatinya sama Tuhan. Ayo baca 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, ha Elia? Tuhan tanya gitu ya. Kenapa kok Tuhan tanya? Saya tanya sama saudara. Apakah karena Tuhan gak tahu Elia lagi ngapain? Dia maaf tahu. Tapi tetap dia tanya, Elia kamu lagi ngapain? Taukah saudara? Supaya Elia dapat kesempatan curhat sama Tuhan. Saudara bisa curhat loh sama Tuhan. Nih lihat nih, gimana seorang nabi curhatnya. Jadi nanti anda bisa curhat juga sama Tuhan. Ibu-ibu, curhat sama Tuhan. Jangan curhat di Instagram. Banyak orang curhatnya salah. Di sosial media. Jadinya kacau semuanya. Tapi lihat nih, Nabi ini dipulihkan ketika dia curhatnya benar. Ayat yang ke-10. Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan ala semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang diomongkan Elia ini gak benar, saudaraku. Tapi Tuhan diem. Dengerin. Tuhan kasih kesempatan Elia curhat. Bahkan di ayat yang ke-13, Tuhan mengulangi persis pertanyaan yang sama. Kamu ngapain Elia? Supaya apa? Supaya gak tersisa lagi sampah-sampah dalam hatinya. kotoran-kotoran yang mengisi hatinya membuat sumpah dan capek. Mesti dikeluarin semuanya. Keluarin semuanya. Dan sementara sampah-sampah itu dikeluarkan semuanya, unang-unang dikeluarkan semuanya. Sekarang jiwanya ready menerima anugerah yang dari Tuhan. Menerima damai syatrah yang dari Tuhan. Menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan di saat itulah dia dipulihkan. Kalau saudara lagi capek, yang Anda lakukan nonton drama Korea semalaman, pas nontonnya aja kayaknya asik, selesai, jiwamu lebih capek lagi. Tapi kalau waktu engkau lagi lelah, engkau belajar masuk hadirat Tuhan. Engkau belajar curhat sama Tuhan. Ceritain semua yang ada di hati saudara, kejengkelan saudara sama mertuamu itu. Ketidakterimaan saudara sama bos saudara. Ceritain semuanya sama Tuhan. Ngadu sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Engkau rasakan pikiran-pikiranmu bagaimana engkau dijegal, diperlakukan tidak adil, dituduh yang tidak-tidak. Belajar curhat sama Tuhan. Dan biar doa saya ya mulai hari ini semua sampah-sampah jiwa itu satu demi satu dikeluarkan, dibuang. Semuanya kotoran-kotoran disingkirkan dari hati kita. dan biarlah digantikan dengan damai syatra, digantikan dengan kekuatan yang baru, digantikan dengan air kehidupan yang dari surga, yang membawa kesegaran bagi jiwa kita. Amin. doa saya hari ini Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan gembala jiwamu sehingga engkau disegarkan. Sa-a-in-a. Mari bangkit berdiri semuanya. ku berhadapan temanku memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Amin. Amin. Ba'u adaku ya Tuhan Ba'u adaku erat dalam pelukanku menikmati menikmati kasih dan indahnya hadiratmu sekali lagi mari nikmati bersama-sama dan katakan saat indah saat indah ku berhadapan pandang 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 wajahmu Yesus kekasih jiwaku bawa daku bawa daku berat berat dalam pelukanku we feel it Lord we feel it berikmati kasih amin dan indah ya hadiratmu Tuhan mari semuanya angkat dua tanganmu angkat suaramu katakan hadiratmu Tuhan ku 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 rasakan ku rasakan ku rasakan beratmu 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 ku 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 selalu Ku rindu selalu Dalam hadiratmu kami tenang Kami seger Kami kuat Menikmati nasi Amen, amen Sekali lagi, sekali lagi Sekali lagi, katakan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu patah Menuhiku Ku rindu selalu Ku rindu selalu Tiang dalam bayimu Menikmati nasi Hadiratmu Saudaraku, Tuhan Adalah gembala jiwa kita Saat jiwa kita sesat Saat jiwa kita lelah Kalau kita sendiri Dibandingkan Dibandingkan kalau kita punya gembala jiwa Yang mengembalakan jiwa kita Pasti beda Kekuatannya Kekuatannya pasti beda Damai sejahteranya pasti beda Ketenangannya pasti beda Karena itu Karena itu saya ingin ajak saudara untuk buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Karena ketika engkau menerimanya Maka engkau akan menerima pengampunan dosa Engkau akan menerima hidup yang kekal dalam kerajaan surga Dan Tuhan akan menjadi gembala jiwamu Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Ayo angkat dua tangan saudara Dan kita doa bersama-sama Katakan Tuhan Yesus Masuklah dalam hatiku Jadilah Tuhan dan juru selamatku Ampuni dosa-dosaku Selamatkan aku ya Tuhan Mulai sekarang Hidupku milik Tuhan Yesus Aku mau ikut Yesus Melayani Yesus Bahkan jadi saksi Kristus Terima kasih Tuhan Aku percaya Aku sudah diselamatkan Amin Yang kedua Saya ajak saudara semua Ayo datang sama Tuhan Minta kekuatan yang baru Minta air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita Minta gembala kita itu menuntun kita Ke padang yang berumput hijau Ke air yang tenang Untuk menyegarkan jiwa kita Mari dimanapun Anda berada Angkat dua tangan saudara Katakan Tuhan Yesus Kepala jiwaku yang baru Beri aku kesegaran yang baru Mari semuanya masing-masing doa Sudah berurusan pribadi sama Tuhan Mari masing-masing doa sama Tuhan Segarkan jiwaku ya Tuhan Beri kekuatan yang baru Ubah kelelahanku Menjadi kekuatan Bekerjalah Jawa hatiku ya Tuhan Aku butuh Tuhan Aku butuh Tuhan Dalam menghadapi semuanya ini Dalam menghadapi tantangan-tantanganmu Aku butuh Tuhan Aku butuh Yesus Aku butuh Tuhan Dalam hidupku Bekerjalah ya Tuhan Bekerjalah ya Yesus Jawa hatiku Beri kekuatan yang baru Haleluya Haleluya Hati peratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanku Bapak Menuhiku Menuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baidmu Menikmati kasih Menuhiku 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 Anukkah U-A-M-E-N-A-M-E Terima kasih Amin Amin